Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kisah karomah wali dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Kisah karomah wali akan menceritakan sebuah kisah nyata Dimana dialami oleh juragan sapi Yang melihat langsung karomah dari Mbah Maimun Zuber Kisah ini dibagikan kepada kita semua dari sahabatnya Sebut saja namanya Udin Dan beginilah kisahnya Pada suatu waktu Kira-kira tahun 2011 Tetangga saya yang seorang juragan jagal sapi Mengalami sebuah kemunduran dalam usahanya Bisnis sapinya terancam gulung kandang Kerugian besar menimpanya hampir setiap hari Kawan-kawan sesamanya bahkan sudah banyak yang menutup usahanya Karena tak lagi mampu menutup biaya operasional jagal sapi Yang membutuhkan dana besar Sebut saja namanya Pak Ahmad Hingga akhirnya Hingga akhirnya juragan tersebut dianjurkan oleh salah seorang alumni sarang Untuk soan ke Hadrotusyeh Maimun Zuber Dengan harapan ada jalan keluar tentang masalah yang dihadapinya Singkat cerita Berangkatlah dia ke sarang Sang juragan yang sebelumnya tidak pernah mengenal sosok Mbah Maimun Dibuat terkagum-kagum pada pandangan pertama Belum sempat matur tentang permasalahannya Beliau sudah ngentikan Ono sapi larang? Kok sambat? Juragan itu terkejut Bagaimana mungkin beliau bisa tahu hal itu Padahal belum matur Beliau langsung bertanya Jenengan usahanya nopo Satian Mbah Satian sapi Mbah Jawab penjual itu Lalu Mbah Maimun pun tersenyum Bercerita banyak hal Di antaranya keutamaan ternak sapi Tak terasa Waktu pun beranjak malam Para tamu berpamitan undur diri Termasuk sang juragan itu Namun Mbah Maimun mencegah Seraya ngendikan Ampun kundur riyin Nginep merikimawon Kundur riyin nginjang Mangke Nek kundur senike Botan kuloto ngake Karena sudah terpesona Dengan keistimewaan Mbah Maimun Sang juragan Akhirnya nurt saja Untuk menginap di sarang Dan pulang keesokan harinya Esok paginya Sang juragan sapi ini Kembali soan kepada Mbah Maimun Zuber Sekaligus berpamitan Dan seperti yang sudah dijanjikan Mbah Maimun pun mendoakannya Dalam perjalanan pulang Sang juragan sapi semakin yakin Bahwa Mbah Maimun memang punya keramat luar biasa Rezeki yang semula seret Mengalir lancar bak derasnya air hujan Belum juga sampai rumah Dalam waktu masih perjalanan Pesanan pembelian sapi datang dari banyak konsumen Sang juragan yang semula tak kenal dengan Mbah Maimun Sejak saat itu Menjadi begitu cinta Bahkan fanatik kepada Mbah Maimun Rumahnya dipasang gambar beliau dengan ukuran besar Pembicaraannya seringkali menukil dawuh-dawuhnya Bahkan hampir di setiap acara maulidiyah Di pondok Mbah Maimun Zuber Dia sempatkan untuk hadir Walaupun dia bukan alumni sarang Di antara dawuh beliau Yang sangat disukainya adalah Wirid iku bagiane kiai Sedekah bagiane wong suke Sampean orausah wirid Cukup ngupaini kiai Ada juga cerita tentang sapi Yang membuat juragan sapi itu Cinta betul dengan Mbah Maimun Mbah Maimun pernah bercerita Dulu saya pernah diajak jualan sapi oleh seseorang Sapi saya tuntun dari sarang berjalan kaki Untuk dijual di lasem Jaraknya sekitar kurang lebih 33 km Karena perjalanan yang jauh Maka berangkatlah kami dari sarang sebelum subuh Tujuannya agar bisa sampai pasar lasem pagi hari Mbah Maimun bicara kepada orang yang mengajak beliau Waktu masih muda Lek Apa buddha le gabar subuh way Loh Nek sholat iso dikodok Tapi nek sapi gak iso Maksudnya adalah Kalau sholat itu bisa dikodok Tapi kalau sapi Jikalau terlanjur gak laku Karena kesiangan Gak bisa dikodok Begitulah Mbah Maimun Siapapun bisa diterima Siapapun merasa ternaungi Beliau bisa dengan sangat bijak Memberikan solusi permasalahan umat Yang sangat multikultural Dengan cepat Dan proporsional Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini Dibagikan Oleh salah satu santri sarang Yang bernama Ahmad Fatun Najib Terima kasih Kang Ahmad Fatun Najib Sampai jumpa